Halo teman-teman, senang berjumpa dengan kalian kembali. Banyak dari kita mengenal siapa itu Paus Santo Yohanes Paulus II. Dia dikenal sebagai Paus Orang Muda. Pada tahun 1985, dia memulai sebuah acara di mana dia mengumpulkan orang-orang muda dari seluruh dunia. Selamat laun, acara ini dikenal dengan nama World Youth Day dan diselenggarakan setiap 2-3 tahun sekali. Sekarang saya ingin mengundang kalian untuk bergabung dengan saya dan orang-orang muda lainnya untuk menghadiri World Youth Day di Lisboa, Portugal pada bulan Agustus 2023 mendatang. Pada perjalanan kita nanti, kita bukan hanya akan mengunjungi Lisboa, tapi juga tempat-tempat lainnya yang menarik di Eropa. Tepatnya, dari Jakarta, kita akan berangkat menuju Roma dan Fatikan. Lalu, kita akan terbang ke Lisboa untuk menghadiri World Youth Day. Tujuan berikutnya adalah tempat penampakan Bunda Maria yang sangat penting, yakni Fatima. Setelah singgah di tempat kelahiran Santo Ignatius dari Loyola, kita akan tiba di Luhur, di mana Maria juga pernah menampakkan diri. Di Luhur, kita akan menetap beberapa hari, bukan sebagai turis biasa, namun sebagai volunteers. Bersama dengan orang muda dari berbagai negara, kita akan melayani para peziarah di Luhur, terutama mereka yang sakit. Akhirnya, setelah menikmati keindahan kota Paris, kita akan kembali ke Jakarta. Untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut, mengapa perjalanan ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi kita semua, silakan klik link di bawah ini. Saya nantikan keikusertaan kalian semua.